Pemirsa pemerintah daerah kota Malang menggelar kegiatan yang Malang Teacher Fest 2023 dengan tujuan untuk mencetak guru hebat generasi milenial dan berprestasi. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau DISDIKBUT, pemerintah kota Malang menggelar Malang Teacher Fest 2023 sebagai bentuk optimalisasi potensi guru di kota Malang. Kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari ini dibuka dengan sejumlah tarian, diantaranya tarian beskalan dan tarian piring yang dibawakan sejumlah anak paut. Malang Teacher Fest 2023 ini diikuti sebanyak 2.600 guru yang ada di kota Malang dan sudah bersertifikasi. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten seperti Kaseto, Dr. Jarot, dan Zain yang berbalut talkshow. Wali kota Malang, Sutihaji, mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menguatkan potensi guru karena tuntutan masyarakat untuk tercapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Bahwa pendidikan itu semakin dari tantangannya akan semakin kompleks lagi. Bahwa satu yang kedua, saat ini yang lagi diterapkan Bunga Masyarakat Belajar, bagaimana dia bisa menerapkan guru harus kayakan pawasan, sehingga dalam menghadapi hal-hal yang mungkin ditemukan di perjalanan mencapai tujuan itu, dia tidak akan sempat. Intinya, guru-guru adalah peningkatan kapasitas. Sutihaji menambahkan agar guru memiliki keterampilan khusus dan reorientasi pemahaman terhadap pendidikan. Harapannya, guru-guru dapat berubah mindsetnya untuk menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan ini juga dibarengi dengan peluncuran buku panduan anti-bullying yang dibuat oleh Widayati Sutihaji dan Dr. Andes H. Sutihaji. Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, mengatakan bahwa banggalah menjadi seorang guru dan terus mengabdi sebagai bagian pengabdian terbaik bagi bangsa. Jadilah Mbak Ing, salah satunya juga menjadi guru yang kreatif, yang tidak mudah putus asa, ngambek, baper, dan sebagainya, tapi terus mengecahkan berbagai masalah dan tantangan itu dengan cara-cara yang kreatif, tapi tetap ramah anak yang menjadi sahabat siswa. Kami mengajak teman-teman, Bapak Ibu Guru yang sudah sertifikasi untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk itu, terima kasih kepada teman-teman kepala sekolah, pengawas, K3KS, MKKS. Sifat kami adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia teman-teman guru, di mana jumlah guru di Kota Malang ada 10.834. Ini yang sudah sertifikasi sejumlah 3.500 sekian. Guru saat ini harus mengikuti kompetensi, agar menjadi guru profesional yang hebat, berahlak mulia, berwibawa, menjadi sahabat anak, ramah anak, dan menguasai materi. Selain itu, guru harus kreatif, tidak mudah ngambek, baper, dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan cara kreatif, dan tetap ramah kepada anak dan menjadi sahabat siswa. Dari Malang TV One mengabarkan.